Halo, jumpa lagi sahabat karya layak. Kali ini saya akan mencoba untuk menghidupkan pertama kali Rigol DS-1054Z osiloskop yang saya unboxing kemarin. Coba kita lihat bagaimana saat dia dihidupkan. Langsung aja. Oke, kita akan coba hidupkan. Proses booting atau startup. Ya, ini dia. Ya, ini posisi sudah hidup. Kita bisa lihat ada 4 channel. Channel 1 warnanya kuning. Channel 2 warnanya biru muda. Channel 3 warnanya pink. Channel 4 warnanya biru tua. Di sini saya juga sudah memberi gelang ya. Sesuai dengan warna dari konektor pada probe-nya. Channel 1 kuning. Ini yang biru 2 channel 4. Kemudian yang pink warnanya channel 3. Biru muda. Kita coba dari channel 1 yang kuning. Oceloskop ini baru. Jadi kita harus mengatur atau mengatur probe ini. Bisa kelihatan ya. Ini ada pengaturannya. Karena biasanya dari pabrikan tidak diatur ya. Atau karena memang ini probe-nya harus diatur sendiri. Setahu saya ya. Saya nggak tahu. Ini kita coba dulu. Karena ini baru dihidupkan. Nah ini sudah dikasih alat tool-nya. Dia itu berupa obeng plastik. Nah, mudah-mudahan kesehatan. Nah, ini. Ada lubangnya di sini. Di sini ada terminalnya. Terminal ground untuk nanti kalibrasi ground. Kemudian terminal gelombang persegi. Atau gelombang kotak. Untuk pengaturan kompensasi dari probe-nya. Kita coba di channel 1 dulu. Masuk ke terminalnya. Nah, ini bisa dilihat. Di sini terlihat bahwa ada sedikit menonjol. Kita coba atur. Nah, ini kalau terlalu besar. Dia akan melengkung seperti ini. Kita coba saya zoom ya. Nah, bisa. Nah, ini. Kita atur dia sampai datar. Nah, ini ada perubahan. Kalau kurang. Nah, dia seperti ini. Hasilnya tidak rata. Jadi, kita harus bikin dia sampai rata. Oke, probe 1 sudah. Kita coba di channel kedua. Probe 2. Ya, probe 2 perlu juga di atur ya. Saya zoom lagi. Biar kelihatan teman-teman, sahabat semua. Nah, ini dia nih. Ada tonjolan. Ya. Kita atur probe-nya. Sudah persegi. Kita coba di probe ketiga. Nah, ini dia. Nah, sama ini harus di atur juga. Lombangnya tidak sempurna persegi. Lombangnya kemana? Sudah. Oh, kelewat. Nah, siap. Nah, siap. Nah, siap. Sudah. Persegi lagi. Kemudian, probe yang keempat, yang terakhir. Nah, harus di... Ini lagi, atur lagi. Probe yang keempat. Oke. Demikian, sahabat karya LED. Untuk video penghidupan pertama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam kebersamaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!